SMP Negeri 2 Kota Palopo sedang melaksanakan ujian sekolah untuk para siswa. Dalam ujian ini terdapat 5 mata pelajaran yang telah diujikan secara tertulis pada pekan lalu. Selain ujian berbasis tulisan, terdapat juga 5 mata pelajaran dengan ujian praktek, seperti mata pelajaran prakarya yang menguji kemampuan siswa dalam membuat masakan tradisional, di mana para siswa diminta untuk membuat makanan seperti kapurung dan dange. Terdapat pula ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia di mana para siswa diuji melalui pidato. Olahraga Renang juga menjadi bagian dari ujian sekolah. Tak ketinggalan Bahasa Inggris serta SBK juga ikut diujikan. Pelaksanaan ujian di SMP Negeri 2 Palopo berjalan dengan lancar, berkat koordinasi antar orang tua siswa dan guru. Semua pihak bekerjasama untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian. Kepala SMP Negeri 2 Palopo Hairul saat ditemui mengatakan saat pelaksanaan ujian tulis, siswa kelas 7 dan 8 diliburkan karena keterbatasan ruang kelas. Namun ketika ujian praktek dilaksanakan, kelas 7 dan 8 kembali bersekolah karena ujian praktek dilakukan di kelas masing-masing. Waktu kita melakukan ujian tertulis, semua ruangan kelas dipakai. Jadi diliburkan kelas 7 dan 8. Setelah praktek, ini itu per kelas jadi kembali ke kelasnya masing-masing. Jadi 8 kelas, kelas 9 itu kembali ke kelasnya masing-masing. Kalau dulu itu, ya mungkin paling tinggi 20 per kelas. Jadi itu dibagi sampai mengisi kelas, ruang kelas yang berjumlah 32. Jumlah 32, harus diliburkan siswanya. Sekarang karena praktek, bukan lagi dibagi 20 per ruangan, tetapi kembali masing-masing sesuai jumlah kelasnya, menempati kelasnya masing-masing. Jadi kelas 7 dan 8 sudah masuk sekarang. Nada Gabriella mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.